dua template sendiri menggunakan plus ini ya kemudian mau ditentukan aja menunya mau berapa misalkan ada tiga ada empat ini kan dihitungnya seperti ini satu ini dua tiga berarti dia kan butuh tiga spesies seperti ini kalau teman-teman mau tambahkan lagi entah itu line atau media sosial maka tambahkan lagi aja jadi empat gitu kalau teman-teman berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial atau langkah-langkah membuat header menu ya header menu pada WordPress Elementor untuk sesuatu tampilannya seperti apa tampilannya akan seperti ini seperti ini ya ini adalah header menu yang dimaksud header menu disini seperti ini kita akan membuat seperti ini untuk memulai membuatnya pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman sudah juga menginstall plugin plugin yang wajib yang pasti kita karena disini kita menggunakan Elementor maka disini teman-teman wajib menginstall Elementor ya klik add new kemudian dipopuler saja ke dan lakukan instalasi pada Elementor disini saya sudah ada website Elementor nya tapi minta update saya update terlebih dahulu tunggu proses update nya oke proses update sudah selesai disini berikutnya kita bisa langsung memulai untuk pembuatan patch nya ya pembuatan header nya header yang seperti ini ya untuk memulainya teman-teman bisa langsung oh ya untuk disini teman-teman wajib menggunakan Elementor versi pro ya kalau versi gratisnya tidak tersedia untuk fitur-fitur yang nanti digunakan di header jadi teman-teman wajib memiliki Elementor yang versi premium nya kalau butuh instalasi nya atau teman-teman butuh lisensi nya silahkan nanti chat saya melalui website nanti saya akan instalkan dengan harga ya dengan harga per tahun Oke kita langsung mulai saja disini di fitur ini teman-teman bisa langsung ke template ya template sini kemudian masuk ke tempwilder teman-teman bisa masuk ke tempwilder atau klik add new yang disini kalau teman-teman ingin membuat website ini dari nol mulai dari headernya bodinya yang ini kemudian dari footer nya maka teman-teman bisa menggunakan tempwilder tapi kalau teman-teman ingin membuat headernya saja maka bisa langsung klik add new kita langsung klik add new aja kita disini ada sudah sudah saya sudah banyak banget yang membuatnya berikutnya kita pilih disini untuk header kemudian postnya kosongin aja lah ya disini kita pilih header tutorial sudah kita klik add new kita tunggu loadingnya semoga aja bisa jaringan saya kuat ngangkat disini sudah muncul ya kalau sudah versi premium teman-teman pasti akan langsung diarahkan ke sini ya bener ini membuat header ini kita bisa memilih template-template yang disini ini kita langsung memilih bisa bisa langsung klik insert ya nanti proses insertnya itu akan langsung jadi nih seperti ini langsung jadi headernya kita juga bisa edit-edit aja disini kan gambarnya apa namun teman-teman jika ingin membuat yang baru maka bisa ini saya contohkan kita misalkan buat baru ya tanpa menggunakan template yang ada gitu dan kalau dari template sudah ada teman-teman tinggal klik ini aja yang gambar berkas ini template kemudian masuk ke blocks dan disini sudah versi template-templatenya jadi silahkan teman-teman kalau elementernya versi pro langsung aja masuk pilih template yang mana di bagian headernya gitu kalau yang versi gratis juga susah untuk membuatnya karena fitur-fitur yang di dalamnya elementer ini kebanyakan pro ya namun jika teman-teman ingin membuat sendiri yang seperti ini kita bisa klik ke sini nih kemudian kita masukkan tiga titik ini atau jika teman-teman yang ingin membuat misalkan logo kemudian menu maka bisa masukkan yang dua aja ini dua ini kita masukkan ya disini ikut di bawah kita add space dulu bentar biar nggak ketumpuk di headernya nah kita add lagi ya dari awal kita pilih dua ini kita masukkan di sini misalkan logo ya sheet logo kita masukin nah dia muncul kemudian di sini kita pilihkan kita cari naf menu kita ketikan aja naf muncul ya di sini akan banyak banget karena disini saya juga menggunakan essential addons untuk elementer maka dia pilihan menunya banyak banget tapi kalau teman-teman tidak menggunakan essential addons maka hanya ada naf menu ini tapi langsung drop drop seperti ini maka navigasi menu disini sudah muncul kita juga bisa setting mau seperti apa navigasi menunya kita bisa tengahkan atau dipinggirkan gitu nah ini kan dia yang sebelah kiri ini terlalu besar ya jadi dia makan sepas banget di sebelah tengah jadi kita bisa setting di sini kita klik edit kemudian di style di opacity ini kita biarin kita setting di ini bentar klik pada table dan edit section kita masuk ke style klik kita ke advanced kita ke advanced kita bisa kecilin ya kita bisa kecilin ya kita bisa kecilin ini ya ini kita bisa kecilin kayak gini ingin kita jauhin nanti hasilnya seperti ini ini kita agak ke atas yang kita kita bisa ini edit di kolom kemudian style-nya kita tengah ya nah loh ini ini sudah jadi sih ini harusnya kayak oleh beginikan tinggal ID course kemudian menunya gitu kalau ini kan di kompleks banget ada nomor HP nya juga jadi kita bisa cukup nomor HP nya disini ya jadi untuk tutorial membuat tidurnya seperti itu teman-teman bisa menambahkan template yang video disediakan oleh Elementor nya dengan cara klik ini atau teman-teman bisa membuat template sendiri menggunakan plus ini ya kemudian mau ditentukan aja menunya mau berapa misalkan ada 3 ada 4 ini kan dihitungnya seperti ini 1 ini 2 3 berarti dia kan butuh 3 spes ya 3 spes seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan lagi entah itu lain atau media sosial maka tambahkan lagi aja jadi 4 gitu oke itu saja tutorial singkat membuat header pada Elementor ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya lainnya terima kasih 10 11 11 12 14 15 16 16 16